Halo guys para petani keren, kita berjumpa kembali di channel studio petani. Kali ini saya akan membagikan tips menanam timun dengan sistem gantung yang bisa membuat wirit ajir sampai 50%. Tanaman timun yang biasanya kita isi ajir 1 batang 1 ajir. Kali ini bisa kita akali dengan mengisi ajir selam 2 lubang tanam dan akan dibantu dengan tali rapia dari ajir 1 ke yang sebelahnya. Pada umumnya timun sudah memiliki tali sendiri untuk mengikatkan dirinya ke tiang, namun kadang-kadang tidak kuat. Nah, kalau diisi tali rapia seperti ini, tali alami timun akan mau dengan kuat melilitnya. Dan kita hanya perlu membantunya bagi yang tidak mau berdiri, dan saya di sini membantunya mengikat dengan rapia dengan sistem digantung. Dan, hanya ikatan pertama saja yang perlu kita bantu, untuk selanjutnya dia akan mengikatkan talinya sendiri ke tali berikutnya. Seperti inilah contoh ikatan untuk membantu ikatan pertama. Kemudian untuk selanjutnya, tali alami akan melilit tali rapia berikutnya. Dan pohon timun yang pas kita tanam pada ajirnya, kalau belum mau melilitkan talinya, kita bantu dengan mengikat pada ikatan pertama saja. Yang masih memerlukan bantuan dari tali tidak terlalu banyak. Karena rata-rata sudah bisa melilitkan tali alaminya sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Setiap lubang tanam kita tanam 2 buah bibit timun. Ini masih dalam proses membantu dengan tali, kali ini saya dibantu oleh bocil yang sedang belajar jadi petani. Itulah beberapa keuntungan budidaya timun dengan sistem gantung. Kita irit ajir atau tiang dan tenaga pengikatan. Baiklah nanti akan saya cek kembali setelah tanaman ini berbuah, apakah talinya kuat?